Naval Group, DCNS, bukanlah nama baru dalam jagad peserta kompetisi pada program pengadaan kapal selam TNI Angkatan Laut. Persisnya sejak tahun 2015, telah terjalin komunikasi yang intens antara Indonesia dan Perancis untuk pengadaan kapal selam. Kala itu yang mencuat adalah Skorpen 1000, yang dikenal sebagai varian mini dari Skorpen Class. Dan setelah lama tak tersebut namanya, nama Naval Group kembali mencuat, khususnya dikaitkan dengan diskusi intens selanjutan atas keinginan Indonesia untuk mengakuisisi Skorpen Class. Meski yang jadi pijakan, rencana akuisisi adalah Skorpen Class, namun diskusi lanjutan antara pejabat dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan pihak Naval Group mengarah pada Skorpen Class varian yang digunakan oleh Angkatan Laut Brazil. Dikutip dari jens.com, tanggal 2 bulan 12 2020. Arah rencana akuisisi dengan mengacu Skorpen varian Brazil dikemukakan oleh Naval Group. Pasalnya, satu unit kapal selam varian Brazil tersebut telah melewati rangkaian pengujian pada tahun 2019. Sebagai informasi, Brazil pada tahun 2009 telah menandatangani kontrak senilai 9,9 miliar dolar Amerika Serikat untuk pengadaan 4 unit Riahuelo Class. Seperti halnya program akuisisi Gripen IF, maka pengadaan kapal selam juga mengajibkan Transfer of Technology atau TOT di mana kesemua unit Riahuelo Class dibuat oleh galangan lokal Brazil. Kembali ke konteks rencana akuisisi oleh Indonesia, sejauh ini belum ada kabar tentang berapa unit yang akan dibeli. Meski begitu, delegasi Indonesia dan Perancis telah menyinggung opsi pembiayaan dan peluang perjanjian Transfer of Technology antara perusahaan pertahanan Perancis dan galangan kapal di Indonesia. Sekilas tentang Riahuelo Class, kapal selam diesel listrik ini punya bobot 1.800 ton, sementara panjang kapal 75 meter dan lebar 6,2 meter. Dia waki oleh 31 personel, kapal selam ini dibekali 6 tabung peluncur torpedo kaliber 533 mm. Total ada 18 torpedo yang dapat dibawa dalam sekali berlayar. Jenisnya, mulai dari F-21 sampai Black Shark pun dapat diluncurkan. Selain torpedo, kapal selam ini juga dapat menuncurkan rudal antikapal SM-39 X-Socket dan sekitar 30-an ranjau laut. Riahuelo Class milik Brazil tidak dipasangkan teknologi air independent propulsion atau AIP sehingga kemampuan endurance-nya ditaksir ada di 40 hingga 50 hari. Nah, bagaimana menurut kalian? Cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel S3 Militer agar kalian menjadi orang yang pertama mendapatkan informasi seputar militer dari channel ini.